selamat menikmati butuh Arduino Nano sensor infra merah motor DC seperti ini dan juga drivernya pakai relay juga bisa LCD 16x2 beserta E2C-nya kipet membran 4x4 seperti biasa saya akan tempelkan sensor infra merahnya di motornya nah seperti ini dan untuk triggernya saya menggunakan stick ice cream kalian bisa menggunakan apa saja yang penting bisa memantulkan cahaya jangan luar warna hitam ya teman-teman nah ini untuk nanti dudukan LCD-nya oke saya pakai bekas yang kemarin yang versi 2 kalau kalian belum nonton kalian tonton dulu linknya ada di deskripsi di bawah oke ini bekasnya kemarin ya ini untuk motor dan ini untuk sinyal sensor tempelkan Arduino Nano seperti ini atau bisa juga pakai project board sambungkan VCC dan ground atau 5V dan ground ini untuk motor dan sensor ya teman-teman pasang kabel di ITC-nya ke VCC dan ground dan untuk pin SDA dan SCL-nya berada di A4 dan A5 nah untuk keypadnya saya menggunakan konektor seperti ini dan beberapa kabel pelangi untuk koneksinya di pin D3 sampai D10 nah kalau kalian sulit menyolder kalian bisa pakai bantuan pin set seperti ini untuk pin sensornya ada di pin D2 input sensor ya dan output buat motornya ada di pin D12 nah untuk frame LCD-nya disini saya menggunakan trip light dan menggunakan lem tembak agar lebih mudah lem secukupnya aja dan kalian tempatkan secara benar untuk keypadnya juga sama nah biar keypadnya menempel kalian bisa juga pakai lem atau buka stiker yang ada di belakang keypad sambungkan keypad dan konektor yang tadi dan untuk menjaga supaya tidak ke bawah saya ganjal saya ganjal seperti ini oke sudah jadi teman-teman tinggal kalian program dan nyalakan dan untuk tampilannya disini ada set limit yang akan diset lewat keypad dan putaran ini nanti dari sensor gitu ya teman-teman kita akan coba nah kita akan coba 400 disini bisa sampai 999 ya teman-teman dan untuk menyalakannya kita tekan D dan untuk mematikan sebentar kita bisa tekan tombol pagar untuk menghabusnya kalian bisa tekan huruf C dan untuk memulai kembali kalian bisa tekan huruf D nah ini ya untuk prototype seperti ini kalian bisa kembangin sendiri untuk project yang lebih besar nah ini benar lagi mau selesai nih kalian perhatikan putarannya nah dia akan berhenti dan langsung hilang di set limit dan putarannya teman-teman kita akan coba lihat hasilnya seperti apa nah ini ya cukup lah ya untuk sekelas amatiran ini bisa buat coil ini selenoid oke oh iya satu lagi ini saya ada jualin ya teman-teman kalian bisa kalau mau beli bisa hubungin aja di IG nya ngapak jadi kayak gini sama persis ya teman-teman ini udah jadi sama box nya kalian tinggal colokin aja sama taro eh sama tinggal colokin aja sama dikasih motoran gitu ya nah ini untuk C itu untuk hapus ya teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax